Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa lagi bersama channel Sulein Syahrini Ya pada kesempatan hari ini kita akan coba mereview bukit sapana dan daun yang ada di desa Sembalun ini Masya Allah sangat indah sekali kelihatannya dari bawah coba kita akan lihat bagaimana keseruannya bukit yang ada di Sembalun namanya sapana dan daun-daun Oke saksikan terus Ya Masya Allah seperti ini ya bukit sapana dan daun ya disitu ya ada orang yang sedang turun disitu ya bisa kita zoom sedikit itu ya kelihatannya dari sini dan kemarin juga Masya Allah sangat ramai sekali orang yang naik di atas sana ya mungkin di atas ratusan orang sudah nah ini saya nampakkan sampai ribuan ya kalau lagi ramai ya seperti ini view yang bisa kita lihat dari di bawah perbukitan sapana dan daun itu Masya Allah dan ini juga ada keluarga yang datang dari Surah Laga ini gimana kak sehat kak Alhamdulillah gimana cuaca yang ada di Sembalun ini dingin ya dingin ya oh lumayan dingin ya Masya Allah nah ini itu ada adik saya itu ya Zainul Arifin ya nah ini warnaan itu Masya Allah nah bisa kita lihat dari sini juga ada bukit Nanggi ya itu Nanggi namanya ya Gunung Nanggi yang ada di situ di situ juga banyak orang naik ya nah kalau yang di sini namanya savana daun-daun ya dan hampir setiap hari orang datang di tempat ini untuk naik di bukit savana daun-daun ini itu di atas ya orang sudah ada yang turun ya banyak yang sudah mau turun dan di tempat orang naik ya ada di sebelah sana ya ya seperti ini pemandangan dari jarak jauh ya bukit savana daun-daun Masya Allah ini sangat indah sekali kalau kita lihat dari jarak jauh ya dan di sini juga sangat dekat sekali dengan pemukiman warga tuh Masya Allah Masya Allah dan di Sembalun ini ya kalau di pagi hari itu sangat dingin sekali pokoknya di Sembalun ini apalagi kalau cuacanya yang sangat panas sekali maka pada malam harinya itu sampai pagi itu sangat dingin sekali ya nah disini juga ada ada pun oksan tren ya itu Masya Allah nah seperti inilah keindahan yang bisa kita lihat di perdesaan di perkampungan sekaligus disini ada tempat objek parwisata yang ada di lusun Sembalun ini atau di desa Sembalun atau kecamatan Sembalun tuh Masya Allah dan disini juga ya di tempat ini ada pemukiman warga ya tempat orang-orang tinggal disini dan perumahan orang disini sangat sederhana sekali ya itu Masya Allah pokoknya di Sembalun ini tempatnya sangat sejuk sekali ya dan disini juga kita akan bisa melihat ada kepadangan yang sangat luar biasa dan di depan pemukiman warga ini ya bisa kita lihat juga ada teman atau sahabat yang lagi mengasih ayam hutannya makan ya beliau ini termasuk orang yang sangat hobi dengan peternak ayam hutan ya dan beliau juga punya channel namanya Yuhelpedia ya bisa digunjungi juga channel ini Masya Allah ini ya tuh ayam hutannya ya sangat lincah sekali pagi-pagi dikasih sarapan ya jangan jangan lupa like channelnya solehin syahroni like komen dan subscribe jangan lupa di share juga ya sukses oke sekron nah kita akan coba melihat ke depan lagi ya nah seperti ini pemukiman warga dan disini juga ada rumah yang sangat tua sekali ya dulu pernah terjadi gempa ya ini sudah mengroboh rumah ini ya karena bekas goncangan gempa yang tahun 2018 ya tahun 2018 nah disini rumah ini sangat bisa dikatakan sudah lama ya ini baru jadi ditempati cuma satu bulan sama pemilik rumahnya ya tapi karena digoncang sama gempa ya makanya seperti ini tidak berani ditempati ya seperti itu ya nah inilah pemukiman warga yang di dekat dengan pariwisata yang ada di Sembalun ini oke kita saksikan bagaimana keindahan bukit sepanah daun-daun kalau kita lihat dari jarak jauh oke saksikan terus ya nah Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe